Makhluk-makhluk misterius kabarnya tak hanya ada dalam cerita belaka. Beberapa tempat di dunia ini, konon menyimpan makhluk-makhluk yang bentuknya mengerikan atau tidak lazim. Sebagian dari makhluk ini diakini memiliki roh jahat. Sebagian lagi diakini sebagai makhluk asing yang datang dari planet lain. Dimana saja kah makhluk-makhluk misterius ini berada? Benarkah keberadaan mereka nyata? Nah, pemirsa, inilah tujuh tempat yang menyimpan makhluk misterius versi on the spot. Sebuah kuil di Jepang bernama Tensho Kyousha menyimpan sebuah mumi berbentuk manusia duyung. Sontak, mumi ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke kuil yang terletak di Fujinomiya ini. Jika dalam cerita dongeng manusia duyung digambarkan seperti wanita cantik yang memiliki ekor, mumi manusia duyung di kuil ini justru terlihat menyeramkan. Seperti nenek sihir. Konon, mumi ini tadinya adalah seorang layan yang dikutuk karena melanggar larangan menangkap ikan di sebuah kawasan perairan. Setelah menjadi duyung, ia bertemu dengan pangeran Shatoku dan meminta untuk dibawa ke kuil. Tujuannya agar apa yang dilakukannya menjadi pelajaran bagi manusia lain agar tak melanggar larangan-larangan yang ada. Hingga kini mumi manusia duyung tersebut tersimpan aman di kuil Tensho Kyousha. Anda berniat untuk mengunjungi dan melihatnya secara langsung? Umumnya wanita suka menyimpan cemilan di kulkasnya. Namun wanita Rusia yang satu ini justru menyimpan alien di kulkas rumahnya. Wanita bernama Marta Yegorovnam ini tinggal di kota Bedrozovost, Rusia. Suatu hari, ia menemukan sesosok yang dianggapnya sebagai alien di samping rumahnya. Saat ditemukan, tubuh alien ini dikatakan sangat panas dan terdapat beberapa potongan logam tergeletak di sampingnya. Makhluk aneh yang panjangnya berkisar 40-50 cm ini memiliki kepala dan mulut besar. Ketika ditemukan, makhluk ini mengenakan pakaian compang camping. Dari tubuhnya terpancar energi panas, sehingga Maria memutuskan untuk memasukkan makhluk aneh ini ke kulkasnya. Petugas penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Rusia pun akhirnya mendatangi rumah nenek ini dan mengambil makhluk aneh tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Sebuah museum di Amerika Serikat juga menyimpan sebuah koleksi mumi berbentuk aneh. Marsh Free Museum menjuluki mumi ini sebagai Jake the Alligator Man. Seperti julukannya, mumi ini berbentuk manusia bertubuh buaya. Mumi ini diambil dari rawa-rawa di Florida yang konon dipercaya memiliki banyak makhluk aneh seperti Jake the Alligator. Mumi manusia setengah buaya ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Kepalanya berbentuk menyerupai kepala manusia dengan rambut dan gigi. Tangannya juga masih seperti manusia, namun lebih kurus. Dari pinggang ke bawah, seperti tubuh buaya yang bersisik tajam serta memiliki ekor. Jepang termasuk negara yang kaya akan legenda mengerikan. Salah satunya bercerita tentang Tengu, iblis yang memiliki tubuh separuh burung dan separuh manusia. Tengu dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang bisa berubah bentuk menjadi manusia atau hewan. Uniknya, sebuah museum di Jepang bernama Museum Hachinohe menyimpan sebuah mumi Tengu. Konon, mumi ini awalnya dimiliki oleh Nambu Nobuyori, pemimpin yang memerintah Hachinohe di pertengahan abad ke-18. Tengu yang menjadi mumi ini dipercaya berasal dari kota Nobuyori di Jepang Selatan. Masyarakat memperkirakan mumi ini bisa sampai ke Jepang Utara setelah diwariskan oleh beberapa anggota samurai. Beberapa orang kabarnya tertarik memperdagangkan mumi ini karena kemisteriusannya. Sebuah keluarga di Chile menyimpan sebuah humanoid mini yang membuat heboh masyarakat Chile. Ceritanya bermula ketika keluarga ini berlibur di kota Conception, sebelah selatan Chile. Anak dari keluarga ini menemukan makhluk aneh ini di semak-semak. Yang luar biasa, anak ini mengaku ketika ia pertama kali menemukan makhluk sepanjang 15,2 cm ini, ia masih dalam keadaan hidup. Namun makhluk tersebut mati pada hari ke-8. Jasad makhluk humanoid ini memiliki kepala yang besar, dua lengan dengan jari-jari yang panjang, dan dua kaki. Para ahli menduga bahwa jasad yang ditemukan anak ini adalah fetus dari binatang liar lokal, misalnya kucing liar. Namun keluarga yang menyimpan jasad makhluk ini menyebutkan bahwa awalnya makhluk ini berwarna merah jambu, namun berubah menjadi lebih gelap. Mereka pun menyimpan jasad makhluk aneh ini di dalam kulkas. Sementara belum ada para ahli yang berniat meneliti lebih lanjut humanoid mini yang mereka simpan. Pada tahun 1996, seorang wanita tua di Rusia melaporkan bahwa ia menemukan satu makhluk kecil yang misterius. Ia menemukan makhluk tersebut sedang berjalan di desanya, di pegunungan Ural. Karena bengiratlah dibuang oleh pemiliknya, nenek ini pun membawa pulang makhluk tersebut dan merawatnya. Setelah dua minggu mengasuh makhluk tak dikenal ini, wanita tua tersebut sering sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun ketika itu ia masih merahasiakan keberadaan makhluk yang ada di rumahnya. Tetapi saat makhluk misterius itu mati, ia pun akhirnya bercerita tentang anak asuhnya ini. Pemerintah Rusia yang mendengar hal ini kemudian membawa makhluk tersebut untuk diteliti. Namun tidak diberitakan apa hasil penelitian dari makhluk misterius ini. Salah satu perusahaan sake di Jepang menyimpan sebuah mumi kapa. Dalam mitologi agama Shinto di Jepang, kapa merupakan salah satu makhluk yang diidentifikasikan sebagai dewa air. Masyarakat Jepang percaya kapa masih bisa dijumpai di danau, sungai, mata air, bahkan di saluran irigasi. Kadang ia digambarkan memiliki bentuk seperti sekor ular, naga, belut, atau kura-kura. Pemilik pabrik sake Matsura mengaku, mumi kapa yang dipajang di pabriknya sudah diwariskan turun-temurun. Awalnya mumi itu ditemukan di langit-langit sebuah rumah. Mereka pun membangun sebuah altar kecil untuk menempatkan mumi tersebut. Pemirsa itulah tujuh tempat yang menyimpan makhluk misterius. Beberapa makhluk misterius ini memang diakini memiliki kekuatan magis. Namun semuanya kembali pada kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!